Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan mini reset saya terkait Pengaruh pemberian vaksinasi covid-19 tahap 1 Terhadap keluhan yang diterita oleh peserta vaksin selama 7 hari pasca suntikan Saat sentra vaksinasi bersama BUMN periode 28 Maret sampai 10 April 2021 Di Grand City Surabaya Pada penelitian saya kali ini saya mendapatkan 72 responden dengan 24 peserta diantaranya Atau sekitar 33% mengalami keluhan Sedangkan 48 peserta atau 67% tanpa keluhan Jika kita lihat diagram ini bahwa kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat mengkhawatir Karena 1 dari 3 peserta akan mengalami keluhan Tapi sebagai manusia yang bijak harusnya kita tidak langsung serta-merta menelan informasi ini mentah-mentah Kita coba kita lihat dulu apakah keluhan itu berat sedang atau ringan atau bagaimana Maka kita perhatikan diagram berikutnya Pada diagram ini kita akan melihat lebih jauh 24 peserta yang mengalami keluhan 7 hari post vaksin tahap pertama Jadi persentase terbesar berada pada rentang usia 26-35 tahun sebanyak 13 peserta atau 54% yang diwakili oleh warna merah Kemudian urutan kedua itu berada pada rentang usia 19-25 tahun sebanyak 9 peserta atau sekitar 38% yang diwakili oleh warna kuning Kemudian untuk rentang usia 36-45 tahun yang diwakili oleh warna hijau Dan 46-55 tahun yang diwakili oleh warna biru Sama-sama ada 1 peserta atau sekitar 4% Jadi jika kita lihat pada diagram ini Peserta yang berada pada usia 26-35 tahun mendominasi keluhan dari 24 peserta lainnya Yaitu sebanyak 54% artinya separuh lebih dari 24 itu Diagram ini menjelaskan pada kita tentang jumlah keluhan selama 7 hari pasca vaksin tahap pertama Jadi dari 24 orang itu 18 orang diantaranya mengalami 1 keluhan saja Jadi contohnya misalnya begini Kalau dia ngantuk ya ngantuk saja Kalau dia lemes ya lemes saja tanpa disertai keluhan yang lain Kemudian di nomor yang kedua itu ada 3 orang yang mengalami 2 keluhan Contohnya misalnya begini Ada peserta yang mengalami meriang sama lapar Kemudian mengalami ngantuk dan pilek Jadi seperti itu Tidak lebih dari 3 Jadi dia mengalami 2 keluhan saja Kemudian di nomor yang ketiga Itu kita melihat ada 2 orang yang mengalami 3 keluhan Ini contohnya pada salah satu pasien itu dia mengalami ngantuk Pusing disertai lemas Kemudian ada 1 pasien yang mengalami demam Mual dan pusing Seperti itu Nah yang keempat Ini yang jarang sekali terjadi Jadi ada 1 peserta Yang mengalami 4 keluhan Nah itu lumayan itu Jadi perbandingannya 1 banding 24 orang Apakah yang dia dirita Jadi 1 orang itu yang mengalami 4 keluhan Itu dia mengalami meriang Kemudian diare Kemudian pusing Dan piduran Jadi kayak reaksi alergi begitu Namun setelah 1 minggu Yang bersangkutan mengatakan bahwa Keempat-empatnya keluhan itu sudah hilang semua Jadi Alhamdulillah Tidak ada keluhan yang sampai mengancam jiwa Sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan sebagainya Diagram ini menjelaskan pada kita tentang Apa saja sih keluhannya 24 peserta itu Selama 7 hari Pasca suntikan vaksin di tahap pertama Untuk keluhan Lapar Sakit tenggorokan Nyeri Mual Lemas Kram Haus Gatal di area suntikan Diare Biduran di area suntikan Kemudian bengkak Itu hanya dialami oleh 1 peserta Kemudian Untuk keluhan Meriang Flu Anosmia Itu dialami oleh 2 peserta Yang unik Adalah di anosmia ini Jadi 2 peserta ini mengalami anosmia itu selama seminggu Satu dari 2 peserta yang mengalami anosmia Itu kemudian melakukan swab di hari ke-8 Dan hasilnya alhamdulillah negatif Namun demikian ya termasuk menyiksa Karena satu minggu itu selera makan mereka berdua menurun Ya karena tidak bisa membawa makanan kan Kemudian Kemudian jenis keluhan yang lebih tinggi frekuensinya adalah begal-begal nih Jadi Begal yang diterita itu mereka semua sepakat menyatakan seperti Kena demam berdarah Jadi kayak nyerinya sampai ke tulang Enggak nyerinya sampai di otot gitu Enggak sampai di otot seperti kram itu yang di atas itu yang warna biru Enggak Jadi Bener-bener nyerinya sampai ke tulang Pegalnya itu Kemudian kita Ke jenis keluhan yang lebih tinggi frekuensinya Yaitu 4 peserta Itu seperti pusing dan demam Pusingnya Ada satu peserta yang mengalami seperti vertigo Jadi seperti berputar begitu Kemudian yang tiga diantaranya itu seperti Pusing biasa Seperti tertimpa beban berat begitu Dan demamnya ini Yang diterita itu tidak seperti demam berdarah Jadi kalau demam berdarah kan naik turun tuh Nah demamnya ini demam Berapa hari Katakanlah ada yang bilang satu sampai dua hari Kemudian hilang Nah dan tidak muncul demam kembali Kemudian dari grafik ini Frekuensi terbesar adalah ngantuk Jadi ngantuknya sepanjang waktu Jadi enggak lihat-lihat tempat gitu Enggak lihat-lihat waktu juga Kadang-kadang di kerjaan juga ngantuk Kadang sudah tidur semalaman Kemudian pulang kerja juga tetap ngantuk Sampai di rumah juga begitu Jadi bawaannya ngantuk terus Begitu Jadi ngantuk ini Ada enam berserta yang mengalaminya Nah ini final dari mini reset ini Adalah uji statistik ya Jadi dari data-data yang kita kumpulkan sebelumnya tadi Kemudian kita uji statistikan Jadi pada mini reset saya kali ini Saya menggunakan jenis uji statistik Wilcoxon Sain Reng Dimana hasilnya didapatkan Di 0,00 B value-nya Yang kurang dari alpha 0,05 Artinya Bahwa memang ada pengaruh Pemberian vaksin ini pada keluhan yang diterita oleh 24 peserta itu Nah Namun Pengaruhnya ini kan kita tidak harus khawatir Karena setelah kita jelaskan di awal tadi Pengaruhnya adalah Keluhannya yang ringan-ringan saja Kalaupun ada yang parah Adalah cuma satu peserta yang mengalami 4 keluhan ringan Dan keluhan yang paling banyak adalah ngantuk Itu saja Jadi Harapanku Hasil mini reset ini dapat Dijadikan data untuk menyadarkan banyak masyarakat Agar masyarakat luas Tidak takut lagi pada Vaksinasi masal Jadi secara tidak langsung Ikut Botong royong Membantu program pemerintah Dalam menanggulangi Penanganan pandemi COVID-19 ini Akhir kata saya Ucapkan terima kasih Pada Teman-teman responden 72 responden ini Semoga Di kesempatan berikutnya 72 responden ini Masih bisa bekerjasama dengan saya Untuk Keluhan di vaksinasi tahap kedua Jadi Nanti saya akan melakukan Uji statistik juga Membandingkan antara keluhan Pada saat Vaksinasi tahap satu Dan keluhan pada vaksinasi tahap dua Karena kan memang harus dua kali Saya mohon Ketersediaannya untuk mengikuti Penelian ini kembali Dan saya apresiasi pada Ketujuh puluh dua responden Yang sudah Ikut Persembangsi Pada Saya Dimana Penelitian ini Sebagai bentuk kita Untuk bakti pada negeri Kemudian Saya ucapkan terima kasih Kepada Indonesia Healthcare Corporation Yang menaungi Semua Rumah sakit BUMN Di Indonesia Dan saya Khususkan Terima kasih Pada rumah sakit BAC Dimana tempat saya Bernaung Dan Saya ditugaskan Untuk ikut Melakukan asesmen Pada Vaksinasi masal Peserta BUMN Di periode 28 Maret Sampai 10 April ini Agar kata Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih